Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 12 Tuhan atas hari sabat Pada suatu hari, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sedang berjalan melalui ladang gandum. Hari itu hari sabat, hari kebaktian orang Yahudi. Karena merasa lapar, murid-muridnya mematik bulir-bulir gandum lalu memakannya. Tetapi beberapa orang farisi melihat mereka berbuat demikian dan mengadukannya kepada Yesus. Murid-muridmu melanggar taurat. Mereka menuai pada hari sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Belum pernahkah kalian membaca mengenai apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika ia dan kawan-kawannya merasa lapar? Ia memasuki baik Allah dan mereka memakan roti yang sebenarnya khusus disediakan bagi para imam. Mereka juga melanggar hukum taurat. Dan belum pernahkah kalian membaca di dalam hukum Musa bahwa para imam yang bertugas di dalam baik Allah boleh bekerja pada hari sabat? Sesungguhnya lah, disini ada orang yang jauh lebih besar daripada baik Allah. Tetapi, seandainya kalian tahu arti ayat kitab suci ini, Aku lebih menghendaki kamu berbelas kasihan daripada menghendaki segala persembahanmu. Maka, kalian tidak akan menyalahkan mereka yang tidak bersalah. Karena aku, Mesias, adalah Tuhan, bahkan atas hari sabat juga. Penyembuhan tangan yang cacat Kemudian, ia pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Di situ, ia melihat orang yang tangannya cacat. Orang-orang farisi bertanya kepada Yesus, Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari sabat? Mereka berharap ia akan mengatakan boleh, Supaya mereka dapat menangkap dia. Yesus menjawab, Jika kalian hanya mempunyai seekor domba, Dan pada hari sabat, domba itu jatuh ke dalam lubang. Bukankah kalian akan bekerja mengeluarkan domba itu pada hari itu juga? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Jadi, tidak ada salahnya berbuat baik pada hari sabat. Kemudian, ia berkata kepada orang itu, Ulurkanlah lenganmu. Ketika orang itu mengulurkan lengan, Tangannya menjadi pulih seperti tangannya yang sebelah lagi. Kemudian, orang-orang farisi membuat rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Tetapi, ia mengetahui rencana mereka, Lalu meninggalkan rumah ibadat dengan diikuti orang banyak. Yesus menyembuhkan semua orang sakit yang ada diantara mereka. Tetapi, ia minta dengan sangat agar mereka tidak menyiarkan berita mengenai mujizat-mujizat yang dilakukannya. Ini mengenapi nubuat Nabi Yesaya mengenai dirinya. Lihatlah hambaku, pandanglah orang pilihanku. Dia kekasihku yang sangat berkenan di hatiku. Aku akan menurunkan rohku ke atasnya dan ia akan mengadili bangsa-bangsa. Ia tidak suka berbantah atau berteriak. Ia tidak menyaringkan suaranya. Ia tidak menindas yang lemah atau menumpas harapan yang terkecil sekalipun. Ia akan mengakhiri segala pertentangan dengan kemenangannya yang terakhir. Dan namanya akan menjadi pengharapan bagi semua orang di dunia ini. Mesias atau Iblis Kemudian seseorang yang dirasuk oleh roh jahat, dia buta dan bisu, dibawa kepada Yesus. Yesus menyembuhkan dia, sehingga ia dapat berbicara dan melihat. Orang banyak heran sekali. Yesus ini mungkin Mesias, kata mereka. Tetapi, ketika orang-orang farisi mendengar mengenai mujizat itu, mereka berkata, Ia dapat mengusir roh jahat, sebab ia sendiri Iblis, raja segala setan. Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, Kerajaan yang terpecah-pecah akhirnya akan runtuh. Sebuah kota atau sebuah rumah tangga yang warganya saling bertentangan akan berantakan. Dan jika Iblis mengusir Iblis, maka ia melawan dirinya sendiri dan menghancurkan kerajaannya sendiri. Dan jika, seperti yang kalian katakan, aku mengusir roh jahat dengan mempergunakan kuasa Iblis, maka kuasa apakah yang dipergunakan oleh orang-orang kalian waktu mereka mengusir roh jahat? Biar merekalah yang menjawab tuduhan kalian. Tetapi, jika aku mengusir roh jahat dengan mempergunakan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di antara kalian. Kerajaan Iblis baru dapat dirampas dan roh-roh jahat diusir, kalau Iblis sudah diikat. Siapa yang tidak membantu aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak turut mengumpulkan, ia mencerai beraikan. Segala macam dosa, termasuk hujat terhadap aku sekalipun, dapat diampunkan. Tetapi, hujat terhadap roh kudus tidak dapat diampunkan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Pohon dapat dikenal dari buahnya. Pohon yang berasal dari jenis yang terpilih akan menghasilkan buah yang baik. Hai keturunan ular, mana mungkin orang yang sejahat kalian dapat mengatakan apa yang baik dan benar? Karena perkataan manusia ditentukan oleh isi hatinya. Perkataan orang baik mengungkapkan isi hatinya yang baik. Orang yang berhati jahat penuh dengan bisa dan perkataannya mengungkapkan kejahatan hatinya. Aku beritahukan kepada kalian bahwa pada hari penghakiman nanti, kalian harus mempertanggungjawabkan setiap kata sia-sia yang kalian ucapkan. Kata-kata yang kalian ucapkan sekarang menentukan apakah kalian akan dibenarkan atau dihukum kelak. Berilah kami bukti. Pada suatu hari, beberapa pemimpin orang Yahudi, termasuk orang Farisi, datang kepada Yesus dan minta supaya ia membuat suatu mucizat. Tetapi Yesus menjawab, Hanyalah bangsa yang jahat dan tidak beriman yang meminta bukti lebih banyak. Tetapi mereka tidak akan diberi bukti selain daripada apa yang telah terjadi kepada Nabi Yunus. Karena, seperti Yunus berada di dalam ikan besar selama tiga hari tiga malam, demikian juga aku, Mesias, akan berada di dalam tanah selama tiga hari tiga malam. Pada waktu penghakiman kelak, orang-orang Niniwe akan bangkit sebagai saksi, serta menyatakan kesalahan bangsa kalian. Karena, ketika Yunus berkhutbah kepada mereka, mereka bertobat dan berpaling kepada Allah, serta meninggalkan cara hidup yang jahat. Dan sekarang, yang lebih besar daripada Yunus ada di sini, tetapi kalian tidak mau percaya kepadanya. Pada waktu penghakiman kelak, Ratu Sheba akan bangkit sebagai saksi, serta menyatakan kesalahan bangsa ini. Karena, dari negeri yang jauh, ia datang untuk mendengar kebijaksanaan Salomo. Sekarang, yang jauh lebih besar daripada Salomo ada di sini. Tetapi, kalian tidak mau percaya kepadanya. Bangsa yang jahat ini, seperti orang yang dirasuk roh jahat. Ketika roh jahat itu meninggalkan dia, untuk sementara roh itu pergi ke gurun mencari tempat beristirahat, tetapi tidak menemukannya. Kemudian, ia berkata, Aku akan kembali kepada orang yang kutinggalkan. Maka, ia pun kembali, dan mendapati hati orang itu bersih tetapi kosong. Lalu, roh jahat itu mencari tujuh roh lain yang lebih jahat daripada dia sendiri, dan semua masuk ke dalam orang itu, serta tinggal di dalam dia. Dengan demikian, orang itu menjadi lebih celaka daripada sebelumnya. Ibu dan Saudara-saudara Yesus Ketika Yesus sedang berbicara di dalam sebuah rumah yang penuh sesak, ibu dan saudara-saudaranya berada di luar ingin berbicara dengan dia. Tetapi, ketika Yesus diberitahu bahwa mereka ada di luar, ia berkata, Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ia menunjuk kepada murid-muridnya serta berkata, Lihat, inilah ibu dan saudara-saudaraku. Lalu ia menambahkan, Siapapun yang menaati Bapakku yang di surga menjadi saudaraku dan ibuku.